Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi baik ya Kali ini kita akan membahas tentang sistem operasi Atau disebut dengan SO Ada juga dengan-dengan Menyebut dengan OS atau Operation System Sama saja yang dibahas dalam video ini Yaitu mengenal tentang sistem operasi Sistem operasi dalam komputer Booting Dan instalasi Windows 10 Untuk lebih jauh Kita bahas satu persatu Tentang sistem operasi Sistem operasi adalah perangkat lunak Sistem yang mengelola perangkat keras Komputer, sumber daya perangkat lunak Dan menyediakan layanan umum Untuk program komputer Jadi sistem operasi ini Sebagai dasar dari suatu Software di komputer itu sendiri Dia akan mengelola perangkat keras Sumber daya perangkat lunak Dan juga menyediakan layanan-layanan Umum untuk program komputer Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk Mengendalikan, mengontrol Atau memberikan koneksi Antara perangkat keras komputer Satu dengan yang lain Dikendalikan Ada printer Ada Perangkat keras yang lain Dan sebagainya itu Dikendalikan oleh sistem operasi Mengontrol dan memberikan koneksi Antara satu dengan yang lain Antara hardware Yang kedua Untuk mengelola proses Memori utama Mengelola Penyimpanan sekunder Dan Serta Melakukan proteksi dan keamanan Sistem operasi yang ada Itu banyak sekali ya Yang familiar Itu ada Microsoft Windows Ada Linux Ada Max OS Ada Android Di HP ya Atau iOS Dan sebagainya Ada juga dulu Kalau di HP ada Blackberry ya Sekarang sudah tidak ada ya Blackberry ya Ada Linux Dan seterusnya Oke kita lanjutkan Ke berikutnya adalah Sistem operasi terhadap Kondisi komputer Jadi ketika komputer itu Mati Maka Sistem operasi itu Juga akan mati Tetapi ketika komputer itu Dinyalakan Maka Pada saat Sebuah komputer dalam keadaan hidup Sistem operasi Atau ISO Hidup di atas perangkat keras Dan mengendalikan perangkat keras Serta melayani Perangkat lunak yang lain Ada yang Dengar voting Pernah dengar voting Tentu banyak Yang kita dengarkan ya Apa itu sebenarnya voting 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 digunakan sebagai Ungkapan dalam Mengaktifkan perangkat komputer Untuk pertama kalinya Atau secara definisi Booting adalah Urutan startup Atau membangun Sistem operasi komputer Saat dinyalakan Jadi ketika kita Nyalakan komputer Nanti akan mulai Menampilkan Untuk sistem operasi Nah disitu disebut dengan Booting Ada 5 tahapan Di dalam voting Atau 5 langkah penting Saat voting Yang pertama Tentu saja Menyalakan Tombol powernya Atau dayanya Dihidupkan dulu Yang kedua Ada Post Atau power of self test Adalah serangkaian test Yang dilakukan oleh komputer Untuk memastikan Apakah komponen Perangkat keras komputer Dan komponen pendukungnya Seperti keyboard CPU CMOS BIOS Jumlah RAM Disk drive Dan sebagainya Itu berjalan dengan Baik atau tidaknya Nanti sebelum BIOS Menampilkan sistem operasi Jadi ditest terlebih dahulu Untuk perangkat-perangkatnya Itu oke atau tidak Lanjutnya Yang ketiga Disebut dengan Memuat BIOS BIOS itu sendiri adalah Basic Input Output System Jadi BIOS atau Basic Input Output System Adalah perangkat lunak Atau program antarmuka tingkat dasar Sebagai pengatur Proses input-output data Pada sebuah komputer BIOS ini diartikan Sebagai suatu perangkat Instruksi elektronik Yang digunakan komputer Untuk memulai Sistem operasi Disitu mungkin akan ditampilkan Tentang harddisknya Disini ada tulisan Sata 1 Ada Sata 2 Atau harddisk Disitu Sebagai tampilan dari BIOS Memuat BIOSnya Dari Dari Apa Perangkat hardwarenya Akan ditampilkan di BIOS Yang keempat Memuat sistem operasi Memuat sistem operasi Sistem operasi yang ada Ada Windows dan sebagainya Ini gambar dari BIOS Ya BIOS Gambar dari BIOS Terus berikutnya Perangkat keras Mengalihkan komputer Ke sistem operasi Jadi komponen BIOS itu Berada di komputer Ya Memuat sistem Yang keempat adalah Memuat sistem operasi Terus yang kelima adalah Perangkat keras Mengalihkan kontor Ke sistem operasi Ini adalah 5 langkah Dalam booting Selanjutnya Prasarat perangkat Ketika kita Mau menginstall Sistem operasi Windows 10 Jadi Langkah-langkah Menginstall Windows 10 Sekarang kita bahas Sarat-saratnya dulu Yang pertama Dalam prosesornya Itu minimal 1 GHz Sedangkan RAM Itu minimal 1 GHz Atau lebih Untuk versi 3.2 Dan 2 GHz Untuk versi yang 64-bit Harddisknya Minimal 20 GHz Atau lebih Lalu bagaimana Langkah-langkahnya Ada 9 langkah Untuk Menginstallasi Sistem operasi Windows 10 Yang pertama Adalah Siapkan installer Windows 10 Kita bisa menggunakan USB Flashdisk Atau DVD Yang kedua Ubah pengaturan Booting Priority Pada BIOS Sehingga nanti Yang terdeteksi Adalah USB Flashdisk Atau DVD Yang ketiga Mulai proses Menginstall Windows Terus yang keempat Membuat partisi Ini ketika Komputernya baru Kalau komputernya lama Tidak perlu membuat partisi Tinggal memilih Partisi harddisk Yang kita gunakan Yang kelima Tunggu hingga Proses menyalin file Selesai Terus berikutnya Yang keenam Ubah wilayah Pengguna Yang ketujuh Pengaturan keyboard layout Pengguna Kedelapan Pengaturan fitur Windows 10 Yang kesembilan Buat nama pengguna Dan password Oke kita Perahami satu persatu Untuk instalasi Sistem operasi Windows 10 Langkah-langkahnya Yang pertama Disitu Siapkan installer Windows 10 Atau Bisa menggunakan Flashdisk Bisa menggunakan DVD Oke kali ini Kita akan Membuat Media instalasi Pada Flashdisk Dengan dua cara Dengan dua cara Yang pertama Menggunakan Media creation Tool resmi Dari Microsoft Yang kedua Menggunakan Aplikasi Rufus Untuk yang Media creation Tool resmi Dari Microsoft Cara ini Baik Ketika kita Belum punya File ISO Windows 10 Plus Ini membutuhkan Koneksi internet Paling tidak 4GB Yang akan Dibutuhkan Karena digunakan Untuk mendownload Tadi Windows Installer Yang kedua Yang kedua Menggunakan Rufus Ini Pihak yang ketiga Cara ini Bagi yang Sudah memiliki File ISO Jadi syaratnya Sudah punya File ISO Windows 10 Baru Nantinya Di internet Dibutuhkan Untuk mendownload Dari aplikasi Rufus Kita Perlu Tekankan Kita perlu Ingatkan Bahwa Flashdisk Akan Diformat Jadi ketika Kita mau Menggunakan Installer Flashdisk Pastikan Data yang Di Flashdisk Sudah Dipindahkan Instalasi Windows 10 Langkah yang Pertama Yaitu Mempersiapkan Installer Windows Kita Siapkan Dengan Cara yang Pertama Yaitu Dengan Media Crescent Tool Resmi Dari Microsoft Untuk Yang pertama Tentunya Kita bisa Mendownload Windows 10 Instalasi Media Di www.microsoft.com En En 21000 S Garis Mering Software Download Windows 10 Nanti akan tampil Seperti gambar Itu Terus klik Download Setelah diklik Download Berikutnya Akan Muncul Untuk Media Crescent Yang Telah Terunduh Dilihat Letaknya Dimana Setelah Terunduh Baru Kita Jalankan Dan Setelah Dijalankan Akan Muncul Untuk Halaman Atau Pintu Halaman Microsoft Persetujuan Pilih Accept Untuk Menyetujui Microsoft Verlesensinya Terus berikutnya Setelah itu Akan Ada Create Installation Media Create Installation Media Ada dua Pilihan Upgrade This PC Atau Create Installation Media Usb Flashdisk DVD Or Isu File Maka Pilih Yang Bawah Create Installation Media Setelah Itu Klik Next Setelah Diklik Next Akan Muncul Untuk Language Arsitektur Dan Edition Pilih Untuk Language Inggris Amerika United State Terus Yang Berikut Edisinya Adalah Menggunakan Windows 10 Arsitekturnya Pilih 64 Page Setelah Itu Klik Next Setelah Muncul Itu Baru Pilih USB Flashdisk Drift Akan Muncul Media Yang Akan Digunakan Yang Mana Flashdisk Atau ISO Kita Menggunakan Yang Pertama Langsung Flashdisk Jadi Kita Langsung Flashdisk Pilih Flashdisk Pilih Next Setelah Pilih Next Akan Muncul Nama Flashdisk Kita Pilih Nama Flashdisk Terus Pilih Next Lagi Akan Proses Untuk Mendownload Windows 10 Nanti Tunggu Sampai Finish Baru Diklik Finish Itu Cara Yang Pertama Dengan Cara Menggunakan Resmi Dari Microsoft Langsung Ke Flashdisk Lalu Kalau Kita Sudah Punya File ISO Windows 10 Bagaimana Tentu Saja Gunakan Rufus Tinggal Di Download Rufus Tapi Ketika Mau Menggunakan Rufus Perhatikan Saratnya Yaitu Flashdisk Harus Kosong Minimal 8GB Terus ISO File Sistem Windows 10 Dan Ampli Carvy Rufus Cara Yang Kedua Ini Dengan Rufus Tentunya Harus Menyiapkan ISO Sistem Operasi Windows 10 Cara Cara Menyiapkannya Bagaimana Sama Dengan Tadi Untuk Installer Di USB Bedanya Yang Pertama Nanti Langkahnya Sama Masih Download Terus Akan Hasil Download Setelah Dihasilkan Terus Di Setuju Accept Terus Pilih Create Instalator Media Terus Pilih Atur Bahasa Terus Yang Berikutnya Ini Yang Berbeda Untuk Pemilihan Medianya Anda Pilih ISO Jadi Kita Format Menjadi ISO Dulu Setelah Dipilih ISO Baru Diberi Nama File ISO Setelah Beri Nama ISO Proses Download Windows Akan Berjalan Dan Kita Dapatkan Klik Finish Untuk Mendapatkan File ISO Nah Ini Langkah Yang Ketiga ISO Sistem Operasi Windows 10 Sudah Kita Punya Dengan Bentuk ISO Kalau Sudah Punya Dalam Bentuk ISO Tinggal Kita Download Untuk Rufus Di Rufus Oke Untuk Rufus Di Download Dulu Apa Itu Aplikasi Rufus Rufus Adalah Utilitas Yang Membantu Memformat Dan Membuat Flash Drift USB Yang Dapat Dipoting Fungsinya Itu Untuk Membuat Media Instalasi USB Dari ISO Yang Dapat Dipoting Seperti Windows Linuk UFA Dan Bekerja Pada Sistem Yang Tidak Memiliki OS Install Bisa Juga Memflash BIOS Atau Framework Lain Terus Menjalankan Utilitas Tingkat Rendah Oke Pertama Kita Download Dulu Untuk Aplikasi Reviews Di Http Rufus Dot I Strip En Strip Space Ya Space Strip Ini Di Download Terus Pilih Klik Rufus Misalkan 3.21 Itu Ada Versinya Setelah Terdownload Berhasil Kita Tanjapkan Dulu Flashdisk Lalu Buka Aplikasi Rufus Dan Atur Sesuai Dengan Kebutuhan Baru Klik Start Nanti Akan Memproses Lalu Bagaimana Pengaturannya Kita Lihat Pengaturan Untuk Rufus Aplikasi Rufus Ketika Sudah Dibuka Akan Tampil Seperti Itu Device Ini Diisi Dengan Nama USB Anda Atau Flashd Yang Tercolokan Itu Ya Pilih Flashdisk Itu Terus Boatingnya Pada Boat Selection Itu Pilih Win 10 ISO Atau Dis ISO Yang Berikutnya Pada Klik Select Itu Untuk Mencari File ISO Yang Kita Punya Dimana Terus Dibuka Filenya Dipilih Terus Open Setelah Itu Baru Mengatur Image Option Dipilih Standar Windows Intelli Terus Partisi Scheme Pilih GPT Terus Pilih Target Sistem Dipilih Web Atau Non CSM Terus Pada Volume Label Isikan Nama Sesuai Keinginan Kita Lalu Pada File Sistem Pilih VAT 32 Dan Klik Start Maka Proses Untuk Installer USB Windows Yang Terbentuk Setelah Itu Langkah Berikutnya Yang Kedua Adalah Mengubah Pengaturan Voting Priority Pada Vios Tentunya Dalam Pengaturan Ini Pertama Tancapkan Flash Dish Windows Itu Komputer Yang Akan Di Install Lalu Nyalakan Komputer Atau PC Setelah Itu Yang Ketiga Sebelum Voting Pastikan Kita Menangkan Tombol Escape 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 Dail F1 F2 Pada Keyboard Disuaikan Dengan Jenis Perangkatnya Untuk Masuk Ke Bouting Bios Setelah Masuk Bios Arahkan Ke Menu Pengaturan Bouting Setiap Bios Memiliki Menu Yang Bersbeda Biasanya Bouting Priority Berada Pada Menu Vot Disini Ada Menu Vot Disitu Terlihat Untuk Priority Voting Voting Yang Pertama Adalah USB Maka Untuk Mengatur Bagaimana Caranya Untuk Mengubah Pertama Menjadi USB Atau DVD Pilih Tombol Anak Panah Untuk Menaikan USB Ke Posisi Pertama Disini Ada Keterangannya Anak Panah Ke Atas Ke Bawah Untuk Menseleks Item Setelah Terpilih Dipindahkan Ke Atas Berikutnya Adalah Menyimpan Tinggal Disimpan Disitu Terlihat Save And Exit Di F10 Berarti Kita Bisa Menyimpan Dan Mengeluarkan Dengan Klik F10 Setelah Tersimpan Maka Komputer Akan Restart Secara Otomatis Setelah Restart Secara Otomatis Berikutnya Adalah Mulai Proses Pengeinstalan Windows Proses Pengeinstalan Windows Yaitu Tekan Enter Atau Seberang Tombol Pada Keyboard Untuk Memulai Instalasi Windows Saat Mendapatkan Tampilan Tulisan Press Any Key To Board Diklik Salah Satu Tombol Di Keyboard Dan Nanti Akan Muncul Untuk Pengaturan Waktu Dan Format Ubah Time Dan Format Dengan Indonesia Dan Setelah Untuk Yang Language Kita Biarkan Saja Keyboard Biarkan USB Karena Di Indonesia Memang Amerika Tipe Keyboard Yang Digunakan Klik Next Setelah Klik Next Berikutnya Dalam Proses Mulai Menginstall Itu Akan Muncul Klik Install Now Untuk Melanjutkan Proses Setelah Di Klik Install Akan Tampil Jendela Aktivasi Windows Karena Tidak Menggunakan Serial Number Maka Pilih I Don't Itu Yang Bawah I Don't Have A Product Key Jadi Kita Tidak Memasukkan Serial Number Kesini Setelah Itu Klik Next Setelah Klik Akan Muncul Tampilan Seperti Ini Pilih Sesuai Keinginan Kita Misalkan Kita Pilih Windows 10 Pro Atau 10 Home Setelah Dipilih Klik Next Lagi Lalu Persetujuan Pilih Pilih Accept The List Term Dicentang Setelah Dicentang Klik Next Setelah Diclick Next Berikutnya Adalah Pilihan Tipe Instalasi Apakah Mau Upgrade Maupun Atau Custom Apa Itu Bidanya Untuk Upgrade Itu Windows Akan Secara Otomatis Menginstal Menggunakan Partisi Yang Ada Secara Default Dan Tidak Anda Tidak Dapat Merubahnya Kembali Selain Melakukan Instalasi Ulang Kembali Kalau Custom Maksudnya Adalah Dapat Menurutkan Partisi Mana Yang Akan Digunakan Sebagai Sistem Operasi Windows Dan Dapat Mengatur Kembali Pada Partisi Seperti Membuat Partisi Tambahan Untuk Menyimpan Data Agar Tersimpan Dengan Sistem Terpisah Dengan Sistem Jadi Pada Custom Itu Meletakkan Nanti Windows Di Hard Dis Mana Kalau Di Upgrade Dia Akan Mengikuti Awal Dari Penginstalannya Selanjutnya Selanjutnya Dalam Membuat Partisi Kalau Hardis Baru Pilih Custom Tadi Maka Akan Ke Hardis Tinggal Memilih Hardis Mana Yang Akan Digunakan Sebagai Sistem Kalau Upgrade Dia Secara Otomatis Di Windows Awalnya Oke Secara Umum Untuk Membuat Partisi Hardis Pertama Anda Klik New Untuk Membuat Partisi Contohnya Ada 32 Giga Untuk Hardis Nanti Akan Dibagi Menjadi 20 Giga Diklik New Setelah Diklik New Akan Muncul Untuk Drift 0 Itu Uncollective Space Seperti Ini Munculnya Tuliskan Angka 20 Karena 20 Gigabit Kita Tuliskan 20 Klik Apply Setelah Diisi 20 Diklik Apply Setelah Diklik Apply Maka Hardis Tersebut Nanti Akan Tampil Seperti Ini Memberitahuan Bahwa Akan Ada Tambahan Partisi Klik Oke Setelah Oke Akan Muncul Tampilan Hardis Yaitu Secara Otomatis Akan Membuat Partisi Partisi Pertama Akan Ada Sistem Reserved Sekitar 500 Megabits Ya Untuk Bios Ini Nantinya Tidak Akan Terlihat Ya Yang 500 Megabit Tadi Yang Terpartisi Adalah 32 Diambil 20 Jadi Yang Partisi 2 Itu Drift 0 Partisi Itu Itu Hasil Hasil Dari Partisi Yang Kita Buat Tadi Yaitu 20 Gigabits Mendekati 20 Disitu Dari Sistem Hasilnya Menjadi 19 Karena Terpotong Dengan Sistem Reserved Disana Ada Sisanya Dari 32 Dambil 20 Tersisa 12 Nah Disini Ada 12 Setengah Ada Drift 0 Uncollected Space Nah Ini Artinya Belum Aktif Untuk Partisinya Maka Perlu Partisi Yang Kedua Untuk Mengaktifkan Harddisk Yang Besarnya 12 5 Gigabits Oke Kita Partisi Lagi Untuk Harddisk Yang 12 5 Gigabits Ini Statusnya Masih Uncollected Space Atau Tersisa Harddisk Dan Belum Terpartisi Caranya Tinggal Dipilih Harddisk Tersebut Terus Pilih Klik Apply Setelah Di Apply Maka Harddisk Tersebut Akan Siap Digunakan Di Status Sudah Tidak Ada Uncollected Berarti Sudah Siap Digunakan Menjadi Primary Dengan Demikian Akan Diberoleh 3 Partisi Partisi Yang Pertama Atau Drift Zero Partisan One Tidak Akan Terlihat Setelah Kita Masuk Windows Terus Drift Zero Partisi Itu Akan Menjadi Drift C Yang Akan Digunakan Untuk Menyimpan Sistem Operasi Windows Sedangkan Yang Ketiga Drift Zero Partisan Tree Akan Menjadi Drift D Yang Dapat Digunakan Untuk Menyimpan Berkas Berkas Lalu Langkah Langkah Berikutnya Tunggu Hingga Proses Menyalin File Selesai Tentu Saja Ketika Sudah Di Drift Tadi Pilih Drift Mana Yang Kita Install Tadi Misalkan Dipilih Drift Yang Kedua Maka Langkah Berikutnya Adalah Diklik Next Pada Drift Yang Kedua Itu Maka Proses Instalasi Dari Windows Itu Akan Berjalan Di Drift Yang Kita Pilih Tadi Dalam Video Ini Disitu Akan Setelah Berjalan Nanti Setelah Selesai Komuter Akan Restart Secara Otomatis Setelah Itu Restart Secara Otomatis Berikutnya Adalah Akan Tampil Untuk Pengaturan Negara Pada Tampilan Lestart Which Region Pilih Indonesia Negaranya Kita Pilih Indonesia Setelah Itu Klik Yes Setelah Pengaturan Negara Atau Religion Berikutnya Pengaturan Keyboard Atau Keyboard Layout Pengguna Tentu Saja Disitu Akan Ada Beberapa Pilihan Amerika Canadian Inggris Nah Yang Sering Digunakan Di Indonesia Itu Yang Amerika Atau US Setelah Dipilih US Nanti Akan Ada Apakah Perlu Penambahan Keyboard Tambahan Atau Nggak Ini Diambil Skip Aja Kita Locati Saja Pilih Skip Lanjutnya Adalah Pengaturan Windows Fiturnya Akan Tampil Mungkin Seperti Ini Untuk Let's Connect You To Network Maka Pilih I Don't Have Internet Jadi Kita Tidak Akan Mengoneksikan Ke Internet Pilih Yang Bagian Bawah Itu Untuk Connected Internet Yang Bawah Tulisan Kecil Di Bawah Terus Akan Muncul Tampilan Lagi Tentang Continue With Limit Setup Kita Pilih Continue With Limit Setup Di Bawah Itu Yang Tulisan Kecil Di Bawah Kiri Maka Akan Boting Lagi Untuk Komputer Tersebut Setelah Booting Nanti Akan Tampil Untuk Pemberian Nama Atau Personalisasi Ada Dua Kemungkinan Ketika Munculnya Seperti Ini Maka Langkah Berikutnya Anda Pilih I Don't Have Internet Lagi I Don't Have Internet Diklik Lagi Setelah Itu Ini Juga Diklik Lagi Continue With Limit Setup Terus Isikan Untuk Nama Sesuai Keinginan Kita Setelah Diisikan Namanya Nama Komputernya Berikutnya Klik Next Setelah Klik Next Akan Muncul Untuk Pengisian Yaitu Password Kita Kita Mengisi Password Disitu Dua Kali Di Isi Nanti Diklik Next Terus Pilih Pada Privacy Pilih Accept Atau Iya Berikutnya Akan Muncul Tablet Seperti Itu Maka Pilih Yes Setelah Setelah Nanti Ketika Setelah Diklik Yes Akan Masuk Ke Windows 10 Yang Sudah Di Instal Tadi Tampilannya Seperti Itu Dan Nanti Akan Selesai Ini Sudah Kalau Tampilan Seperti Ini Sudah Terinstall Kemungkinan Kedua Ketika Muncul Adalah Seperti Ini Proses Pembuatan User Klik Maka Pilih Use Express Setting Agar Lebih Mudah Lebih Cepat Dalam Pembuatan Namanya Setelah Itu Akan Muncul Pemilihan Status Pemilikan PC Ada Dua Status Yang Pertama Ada My Work And School Nah Itu Berarti Untuk Bekerja Atau Sekolah Yang Kita Pilih Yang I Want It Atau Pribadi Setelah Itu Pilih Next Setelah Dipilih I Want It Next Terus Akan Muncul Untuk Email Dan Password Kita Tidak Perlu Membuat Ini Kita Langsung Skip Saja Lanjut Saja Lanjutnya Akan Ada penambahan Akun Sebagai Administrator PC Nah Disitu Tuliskan Namanya Masukkan Username Dan Password Diminta Dua kali Enter Password Dan Re-enter Password Diisi Diisi Dengan Kata Yang Sama Terus Yang Bawah Password Bisa Berisi Hal Apa Saja Untuk Pemudangan Kita Dalam Mengingat Password Kita Setelah Itu Klik Next Setelah Diklik Next Akan Muncul Konfigurasi Cortana Cortana Ini Fitur Windows Kegunanya Adalah Untuk Melengkapi Kita Sarankan Untuk Diklik Use Cortana Nanti Silahkan Menunggu Beberapa Saat Akan Proses Instalasi Selesai Oke Untuk Penjelasannya Seperti itu Berikutnya Adalah Surah Surbi Yang Bisa Anda Jawab Untuk Mengasal Kemampuan Anda Dalam Memahami Video Ini Terima 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 Atas Waktunya Sampai Jumpa Lagi Assalamualaikum Warah Wabarakatuh